Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Probolinggo merayakan hari ulang tahun Hut Bawaslu yang ke-13, Jumat 9 April 2021. Dalam perayaan hari lahir tersebut, Bawaslu Kota Probolinggo menggelar acara pemotongan tumpeng yang dihadiri oleh seluruh pimpinan sekaligus jajaran Bawaslu Kota Probolinggo. Sebelum secara simbolis pemotongan tumpeng dilakukan, semua jajaran Bawaslu Kota Probolinggo mengikuti kegiatan Hut secara nasional yang digelar secara webinar atau dengan Zoom Meeting. Dalam kesempatan berbahagia, Komisioner Bawaslu Kota Probolinggo, Samsun Ninilow SH menyampaikan berdasarkan instruksi dari Bawaslu RI untuk menyelenggarakan peringatan Hut Bawaslu ke-13 dengan simbolis potong tumpeng. Dijelaskan pula bahwa setelah Bawaslu menjadi lembaga permanen, perlu penguatan lembaga agar secara fungsinya berdasarkan amanat undang-undang dapat bekerja dengan optimal. Namun, fakta dan kondisi saat ini dalam momentum Hut Bawaslu ke-13 rupanya belum memiliki penataan lembaga yang maksimal. Samsun berharap upaya tersebut segera dilakukan agar secara mandiri Bawaslu Kota maupun Kabupaten bisa menyelesaikan persoalan manajemen di tingkat daerah masing-masing. Ya, jadi peringatan dirgahayu Bawaslu yang ke-13 ini sebenarnya ini adalah instruksi dari pusat dan seluruh kabupaten kota karena menyadari bahwa permanennya Bawaslu itu baru terjadi beberapa tahun belakangannya. Maka ini disampaikan kebawatan kota untuk dilakukan semacam seremonial. Maka-maka teman-teman kabupaten kota itu menghentung. Infosiasi ada, tapi tidak semua kabupaten kota. Yang pasti ya menghentung. Itu sudah pasti. Harapan ke depannya bahwa permanennya lembaga ke bawah seluruh layaknya lembaga KPU itu menjadi penting. Karena amanat undang-undang itu mensyaratkan bahwa penyelenggara itu adalah KPU. Penyelenggara Pemilu itu adalah Komisi Pemilihan Pemilu, Badan Pengawas Pemilu, dan DKPP. Tiga lembaga ini disebut dengan penyelenggara Pemilu. Kondisi faktanya saat ini bahwa Bawaslu struktur ke bawah itu masih belum tertata layaknya KPU. Dari Probolinggo, Mas Udi, NTV, melaporkan.